Empat pahala istri ngajak berhubungan duluan Salah satu yang dihalalkan dalam pernikahan adalah hubungan suami-istri atau jima Dalam perkara berhubungan badan, istri patutlah menuruti kehendak suami sejauh masih dalam batasan yang diajarkan Dan juga dibolehkan agama Namun bagaimana jika istri-istri yang meminta duluan kepada suami? Dalam Islam, dibolehkan jika istri meminta berhubungan badan duluan kepada suami Karena selain soal materi, istri juga membutuhkan nafkah biologis Seorang istri yang meminta hajat atau berjima lebih dulu kepada suaminya Maka akan mendapat fadilah atau kemuliaan sebagaimana di kitab Adabun Nisa Karya Abdul Malik bin Habib Abu Marwan Al-Qurtubi Siapa saja seorang istri yang menawarkan diri untuk suaminya dengan sukarela Maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka Memberi pahala 200 ibadah haji dan umroh, dicatatkan untuknya 200 ribu kebaikan Dihangkat untuknya 200 ribu derajat di surga Dan siapa saja seorang istri yang masuk bersama suaminya dalam satu selimut Maka malaikat dari bawah arsi memanggilnya Mulailah duluan olehmu perbuatan itu Yakni merangsang suami Maka Allah akan mengampuni untukmu dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang Dan Allah akan mencatat untuknya pahala seorang yang memerdekakan 100 budak Dan mencatat untuknya dari setiap sehelai rambut dengan satu kebaikan Terima kasih telah menonton!